musik 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 jadi untuk cabang sekecil ini aja kemarin 4 kali pengenolan ya sahabat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama bonsai beso gimana sahabat kabarnya hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya dan dilancarkan semua rezeki nyamin oke jadi hari ini kita akan coba update bahan bonsai yang beberapa waktu lalu sudah kita buat ya untuk videonya dan memang banyak sekali pro kontra ya yang awal mulanya bahan bonsai ini saya nolkan ulang setelah ada percabangan dan tunas nya itu sudah cukup cukup apa ya cukup enak dilihat ya dan memang saya mengambil keputusan untuk bahan bonsai ini saya nolkan untuk hasil yang benar-benar lebih maksimal ya karena program kita ini atau konsep kita kedepannya memang harus dipikirkan matang-matang ya sahabat nah jadi awal mulanya bahan bonsai ini cabang yang ini tidak ada ya sahabat cabang yang ini tidak ada dan memang banyak pro kontra itu disini apakah tumbuh cabang atau tidak ini buktinya alhamdulillah sudah tumbuh ya nah ini bisa sahabat lihat sendiri dan untuk konsepnya ini sudah cukup lumayan tertata ya jadi untuk cabang pertama untuk cabang kedua untuk top mahkotanya dia sudah terlihat zigzag ya sahabat oke kita akan coba langsung update saja ya seperti apa untuk hasilnya seperti biasa sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu di lag dulu karena kenapa satu lag dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya oke sebelum itu kita ngopi dulu ya masih ada sedikit ya alhamdulillah rabbalamin oke jadi untuk bahan ini awal mulanya masih tunggul ya sahabat kita akan langsung buangi dulu untuk gulma-gulma yang tidak kita perlukan ya karena gulma ini memang menghambat Atau mengambil nutrisi yang kita berikan ke pohon ini ya Dan untuk pohon ini nanti akan kita bersihkan ya batangnya Karena ini kelihatannya kan kurang sehat makanya Ya sebenarnya masih subur ya cuman kan Saya pengen lebih pohon ini lebih sehat dan lebih cepat lagi narinya ya sahabat Oke Untuk mungkin ada yang bertanya mas fotonya dulu seperti apa mas Untuk foto dulunya nanti seperti ini ya Dan memang untuk sekarang dia sudah mulai terubus Atau sudah ada cabang-cabang baru yang calon-calonnya nanti ke depannya Kita lihat lebih enak ya Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu sebenarnya sudah matang ya sahabat Dan sudah kita pikirkan sebelum kita eksekusi Jadi bukan serta-terta kita asal eksekusi Itu ya konyol juga ya Kalau langsung eksekusi-eksekusi tanpa memikirkan konsep ke depannya seperti apa Kita coba kita coba bersihkan dulu ya Kita cek dulu untuk perakarannya Kita arahkan ke sana saja ya Ini alhamdulillah sudah banyak sekali akar serabutnya ya sahabat Keputusan saya ya Jadi kemarin kenapa sebenarnya saya proses ulang untuk bahan bonsai ini Karena sebetulnya saya sudah memperkirakan ya Itu dalam jangka waktu kurang lebih nanti sekitar 1 tahun setengah lagi Itu bahan ini dia sudah lebih enak 2 kali lipat dibandingkan dari sekarang ya Dari sebelum ini dieksekusi ya Maksudnya seperti itu Jadi kita sudah memperkirakan mengupayakan Pohon ini dia maksimal Jadi kita tidak rugi ya sahabat Tidak rugi waktu maksudnya seperti itu Oke coba kita siram dulu ya Oke sudah mulai kelihatan lebih enak ya Sip Untuk tunas-tunas baru di depan seperti ini kita buang saja ya Kita rapikan Oke kita lihat dulu Ah inilah yang saya maksud ya sahabat Karena disini ada titik tumbuh ya Ada titik tumbuh yang sangat pas sekali ya Ini ada Nah pas ini sekali Ini nanti Kedepannya akan kita pakai yang ini ya Jadi untuk cabang sekecil ini aja Kemarin 4 kali pengenolan ya sahabat Dalam artian 4 kali pengenolan Kenapa saya nolkan itu karena Saya menginginkan titik tumbuh yang lebih pas ya Dan ini mata tunasnya bisa sahabat lihat sendiri Ini dan ini Dan ketika nanti pengepresan ini sangat pas sekali ya Kita tidak bingung kepanjangan Karena kemarin ada sahabat kita yang menanyakan mas Ini bagaimana mas kok ngelihatnya kurang enak mas Setelah saya lihat memang Ruasnya itu dia terlalu panjang ya Itu memang pemilihan tunas dari awal Sudah sangat sering sekali saya bahas Ketika kita masih program jangan sayang ya Dalam artian jangan sayang itu Lebih baik kita mengenolkan sekarang Daripada nanti sudah jadi Itu kita nolkan ya Aduh itu rasa sakitnya luar biasa itu Soalnya saya pernah dulu seperti itu ya Makanya kita belajar dari pengalaman Supaya nantinya tidak kita nolkan lagi Bagaimana Bagaimana Ya kita harus pintar-pintar untuk memilih Mata tunas atau ruas yang pas Ketika nanti dia besar Terus Kita cutting nanti pemecahannya seperti apa Itu sudah kita pikirkan dari sekarang ya sahabat Jadi tidak asal Kalau di kiranya nanti Ah yang penting di wiring Di ini Ya memang betul Tidak ada yang salah Tidak ada yang ini ya Tidak ada yang menyalahkan Cuman ya ke depannya Bisa sahabat nilai sendiri ya Oke jadi seperti ini ya Nah ini bisa terlihat ya sahabat Jadi yang awal mulanya Untuk bahan ini agak sedikit Kurang maksimal Pengepenannya dia kurang Dan ruas atau titik tumbuhnya dia masih terlalu tinggi Ini kemarin saya nolkan ulang Saya nolkan ulang Dan alhamdulillah jadinya sekarang seperti ini Ini bisa sahabat lihat sendiri ya Tuh Ya kan Ini untuk bagnya ya sahabat Hasilnya seperti ini ya Untuk sementara Dan ini nanti akan kita bersihkan Pakai sabun ya Supaya lebih bersih dan ginclong ya Untuk pemakaian sabunnya Saya pakai Sunlight ya sahabat Alhamdulillah Oke jadi cukup sekian ya Untuk update-an kali ini Semoga menginspirasi Semoga bermanfaat Untuk kita semua Kita saling belajar Kita saling sharing ya Disini tidak ada murid dan guru ya sahabat Oke sekedar mengingatkan Untuk Giveaway ya Jadi semua member Bonsendeso Tanggal 6 bulan 6 itu paling lambat ya Itu akan mendapatkan Bahan programan-programan akar anting putri ya Ini kemarin kita hitung Sudah ada sekitar 14 orang yang sudah Bergabung dan Ini sudah hampir separuh yang saya kirim ya Jadi silahkan yang mau Giveaway nya Silahkan bergabung di member Bonsendeso Oke jadi cukup sekian Salam dari saya Salam dari Bonsendeso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih